eh keluar kamu untuk menemui murga Allah ya marahnya Allah seperti mencabut apa duri-duri dari dalamnya apa dari dalamnya kapas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umuritun niyawattin Assalatu wassalamu ala ashrafil ambiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al mujahidin al mukarrabin amma ba'd faqad qala ta'ala audhu billahi minas shaytanir rajim hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun hadirin wa al-hadirat jamaah solat subuh dan jamaah kajian Sabtu pagi Masjid Nurul Iman rungkut harapan yang senantiasa dirahmati Allah diberokai Allah Alhamdulillah kita bersyukur rahmat Allah nikmat Allah senantiasa diamanahkan dan dicurahkan kepada kita kita bisa hadir ke rumah Allah ini adalah karena rahmat dan nikmat Allah maka mudah-mudahan solat yang kita kerjakan ini satu sisi itu sebagai wujud syukur tapi sekaligus mudah-mudahan syukur ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati oleh Allah ada permintaan sebelum melanjutkan kajian sesuai dengan tema kita ini mari kita doakan bersama-sama yaitu doa empat bulan empat bulan ya empat bulan Mbak Anissa Fauzia Nofian Tari ini yang sedang hamil empat bulan mudah-mudahan ini kehamilannya senantiasa dilindungi Allah ibunya juga senantiasa sehat ananda yang dikandung juga senantiasa sehat ini biniyatid tua al-fatihah a'udhu billahi minasya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ini lebih tepat dibaca ibu yang mengandung ya. Tapi karena saya yang mendoakan maka ada domir-domir yang mesti saya ganti. Allahummaqfid, Allahummaqfaladi. Nah itu berarti yang berlaku bagi yang berdoa. Ya Allah, jagalah anakku. Nah itu berarti yang berdoa ibu-ibu. Ma'adamafibatni ummi selagi ia berada dalam kandunganku. Nah tapi karena saya mendoakan maka Allahummaqfad waladaha. Ya Allah, jagalah anaknya. Ma'adamafibatni ummiya selagi anak berada di dalam perut ibunya. Wasfihi dan sehatkanlah ananda itu. Antasyafid engkau lah pemberi kesehatan. La shifa'a, tidak ada kesehatan, illa shifa'uka, kecuali kesehatan darimu ya Allah. Shifa'an yang mana sehat itu tidak meninggalkan sakit. Allahumma sawwirhu, ya Allah bentuklah, susunlah. Di proses itu terbentuk, bentuklah dan susunlah dengan surotan hasanatan, dengan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik wajah, ya sebaik-baik kesempurnaan fisik. Wathabbit kolbahu dan tetapkanlah hatinya imanan bikah untuk beriman kepadamu ya Allah. Wapi rasulika dan beriman kepada rasulmu ya Allah. Allahumma akhriju'u, Allahumma akhriju'u. Minbatni ummihi, ya Allah keluarkanlah si bayi dari perut ibunya. Ini kan kita mendoakan, maka dari perut ibunya. Tapi kalau yang berdoa itu diri sendiri ya, minbatni dari perutku. Kalau nanti saya dari perutku, perutku aku lah memhamil nanti ya. Allahumma akhriju'u minbatni ummihi, ya Allah keluarkanlah janin itu dari perut ibunya di waktu waktu waktawila datiha, selagi ketika melahirkannya, sahlan keluar dengan mudah. Ya kan ada yang sampai sehari yang enggak keluar-keluar ke. Ini kan doa untuk yang normal-normal gitu loh. Tapi kalau sekarang kan ada yang lebih mudah, press, seret-seret-seret, satu jam selesai. Apa ya? Tapi semuanya kalau tidak ada kekuasaan, Allah kan bisa saja ada halangan itu. Apa? Enggak bisa karena diabetes, karena apa? Itu ya. Ya Allah mudahkanlah keluarnya ketika lahir. Sahlan dengan mudah, watasliman, dan selamat. Selamat yang lahir, selamat yang dilahirkan. Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah ia bayi itu suhihan kamilan, sehat, sempurna. Wa akilan hadikon, berakal yang cerdas. Gitu ya. Hadikon, aliman amilan yang alim, wa amilan dan pekerja. Ya banyak beraktifitas. Allahumma tawwil umurahu, ya Allah takdirkanlah umurnya panjang. Wa sahih jasadahu, dan sehatkanlah jasadnya. Wa hasin khulukahu, dan perbaikilah ya Allah akhlaknya. Jadikan akhlaknya jadi anak yang baik. Wa hasih lisanahu, dan fasehkanlah lisannya. Artinya lisannya itu mengucapkan itu kata-kata menjadi faseh. Tidak pilu, tidak keroyok, tidak apa. Iya kan? Lisannya itu loh. Lisannya faseh. Ngomong Arab, ngomong apa enak gitu ya. Wa hasih lisanahu, wa hasin suratahu, dan perbaiki wajahnya ya Allah atau bentuknya. Untuk likiro atil hadis, untuk bisa membaca hadis wal-Quran dan membaca al-Quran. Bibarakati, dengan berkah. Nah ini berarti wasilah. Dengan melalui berkah kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Pun mungkin ini bisa dilanjutkan lagi. Ini cocoknya memang untuk ibunya. Tapi kalau suaminya yang mendoakan, Wuyo sih gimana ya? Ini buju ini. Ya nanti ya sama, Fibad ni, apa? Fibad ni Zawjati gitu. Allah ma'fid waladi, Eh, suaminya. Allah ma'fad waladi, Ya Allah jagalah anakku, Mada ma'fibad ni Zawjati. Selagi ia berada di perut istriku. Nah itu kalau suaminya. Laku yukah oleh ngono, Kututu Bojoku. Itu nanti ada damir-damir yang kembali begitu. Ya sama Pak. Saya dulu ya gitu selama istri saya ambil itu ya. Dungu seperti ini. Ditambah lagi ada Hanna waladad. Ya apa? Mariam, Mariam waladad. Isa, Ukhruj ayywal ma'ulud, Bikudratil ma'bud. Apa? Hanna waladad. Mariam, Ibu Hanna telah melahirkan Mariam, Wa Mariam maladad. Isa, Dan Mariam telah melahirkan Isa, Ukhruj ayywal ma'ulud, Keluarlah wahai anak, Ya Bikudratil ma'bud Atas kekuasaan zat yang ma'at disembah Allah. Maksudnya itu ada kesempurnaan seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali ke laptop ini. Bismillah. Bapu mayyahzuru al-mayita minal malaikah. Wa ma'yarahu al-mukhtadiru wa ma'yukalu lahu wa ma'yubasyiru bihil mu'min wa yundiru bihil kafiru. Bapu mayyahzuru al-mayita minal malaikah. Bapu malaikat sopo sing nekani yang mendatangi mayit. Malaikat siapa yang mendatangi mayit ketika nazak. Wa ghoirahum dan malaikat-malaikat lainnya. Wa ma'yarahu al-mukhtadiru. Dan apa yang dilihat orang yang sedang nazak itu. Wa ma'yukalu lahu. Dan apa yang dikatakan kepada orang yang meninggal, orang yang nazak itu. Maksudnya malaikat itu mengatakan apa kepada yang itu. Wa ma'yubasyiru bihil. Dan apa yang berita gembira yang disampaikan kepada mayit, kepada orang yang nazak. Oleh malaikat terhadap orang yang beriman. Wa ma' dan apa yang diancamkan terhadap mayit yang kafir. Jadi beda nanti Pak kata-kata ketika orang yang nazak itu orang beriman, ketika yang nazak itu orang kafir. Beda nanti itu ucapan malaikat itu. Nah sing ngeruiku ya sing nanti Pak. Nah sing siom bukti ini ya sing. Mati. Ini kakak percaya berarti ya Pak. Ini siom bukti ini. Ini di sini. Kakak percaya Pak ini karena alam. Akhroja Ahmad wa benu ibnu syaibah. Ini hadis. Banyak yang meliwayatkan. Dari ibnu jarir, ibnu hatim wal bayaki, Bikita biadab al-kubur, ilapab al-kubur, dan seterusnya. Anil Barok bin Azib dari Barok bin Azib. Kola. Barok bin Azib cerita. Khorojna ma'a Rasulillah fi janazatin. Khorojna kami keluar bersama Rasulullah fi janazati Rasulin bin Al-Ansor untuk bertakziah mendatangi janazahnya seorang dari golongan An-Sor. Berarti apa? Sahabat golongan An-Sor, sahabat yang asli dari Madi. Madinah. Barok cerita. Kami bersama Rasulullah mendatangi janazah seorang laki-laki dari kelompok kaum An-Sor. Fantahaina ilal-kubri. Maka lalu kami bersama-sama mengantarkan janazah itu sampai di kuburan. Walamma yalhadu Ketika mayat itu janazah itu sudah di ruang apa di liang lahat ya, ruang lahat itu. Modelnya kan begitu. Dimasukkan ke dalam terus ditutup gitu. Liang lahat itu di situ. Fajalasa Rasulullah s.a.w. Maka Rasul duduk. Rasulullah s.a.w. duduk dan kami pun duduk mengitari apa? Bersama Rasulullah tadi duduk. Ikut mengikuti duduk. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang terbang. wafiyyadihi dan di tangan Rasul itu ada audun ya, kayu yang ditancapkan di bumi ya, bawa kayu tongkat ditancapkan di bumi. Farofa'a roksahu lalu Rasul mengangkat roksah. Roksa ini kenapa? Mengangkat kepalanya ke atas. Fakola lalu Rasul berkata atau Rasul dahu Rasul bersabda ista'idhu billah min azabil kubri mohonkanlah ampun ya, terhadap Allah mohon perlindungan mohonkanlah perlindungan kepada Allah min azabil kubri dari siksa kubur. kan sampai sekarang kan ada orang yang enggak percaya ada siksa kubur itu Pak. Jadi enggak percaya jarno ngujud di buktek nongo. Istahidhu mohonkanlah ampun untuknya terhadap Allah min azabil kubri dari siksa kubur merotaini awtalatan sampai diulang dua kali sampai diulang tiga kali. Jadi kita disunahkan apa itu untuk mendoakan si mayat itu. Jadi dikubur langsung tinggal kelas gitu Pak. Eh kondungan no. Suma kola lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan melanjutkan perkataan. Ya setelah tadi memerintahkan tadi itu begitu. Napa lanjut kata-kata Rasulullah innal abdal mu'min sesungguhnya hamba Allah yang beriman. Ila kana finkito in minat dunia ketika dalam proses akan terputus dari dunia menuju alam akhirat. Berarti apa itu? Ketika nazak. Nazak itu kan proses untuk terpisah dari dunia. Pindah ke alam akhirat diawali di alam ber-berzah. Wa ikbali dan berhadapan akan menghadapi alam akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama turunlah kepada napa? hamba Allah yang beriman yang nazak tadi itu malaikat dari langit napa? Baidhal hujuhi wajahnya putih sumringah. ka'anna wujuhum asyam seperti layaknya wajah itu kayak matahari bersinar. Wa ma'ahum akfanun minal jannah dan malaikat itu membawa kain kafan dari surga putih. dan membawa semacam kayak tuwung jannah gitu terus ditutup dari surga yaitu hanud itu kambangan yang mana ya uskot ngoleng ser apa gitu terus taruh di kain sehingga nanti duduk duduk bersama malaikat itu sebanyak mata memandang mendatang malaikat malaikat itu summa yaji setelah itu ada malaikat yang datang bawa apa tadi itu bawa kain kafan tadi itu lalu summa yaji disusul dengan datangnya malaikat maut nah beda lagi kan datangnya malaikat maut hatta yajlisa inda roksi lalu malaikat maut itu duduk di sebelah kepala orang yang nasa itu faya kulu lalu malaikat maut itu berkata ayya tuhan nafsul mutma inna wahai jiwa-jiwa yang tenang kalau di surat al-fajr kan ya ayya tuhan nafsul mutma inna irji'i ila rabbiki radiyata marudiya badkhuni fi ibadih badkhuni jannati nah rasul menyatakan bahwa malaikat tadi itu lalu berkata ayya tuhan nafsul mutma inna wahai jiwa yang tenang jiwa yang tenang arwah yang tenang ukhruji keluarlah kamu ila mangfirah timin Allah untuk menuju mangfirah Allah maksudnya apa surga karena siapapun itu untuk bisa masuk surga syaratnya mendapatkan mangfirah dari Allah Allah waridh wa'nudha menuju ridhonya Allah Allah kola lalu diceritakan lagi tatakh rujuh tasilu kamat tasilu kutratu minat sako maka keluarlah nyawa itu seperti mengalirnya air ya dari ya katakan seperti apa seperti tetesan air gitu mengalir gitu dari atas ke bawah gitu nah wa'inkuntum tarona gairu dhalik fayak khuduha setelah keluar wa'inkuntum tarona gairu dhalik dan kalian tidak melihat kecuali seperti itu bagi orang itu fayak khuduha maka lalu diambillah tadi jiwa tadi itu nyawa tadi itu dan ketika sudah diambil oleh malaikat tadi itu maka tidak akan kembali lagi dan secepat apa ya tarfata ainin secepat kilat secepat torfata ainin sama torfata ainin sekedipan seret gitu kemudian fayajak aluha fi dhalikal kafan lalu diletakkan di atas di dalam kafan tadi itu ya ya kafan ini jiwa itu berbentuk Pak sebetulnya itu bisa dilihat bagi orang-orang tertentu bisa melihatnya ada bentuknya Pak cuman kita eh Pak gak tahu gak bisa melihat ya nanti kalau sudah yang menjalannya itu diletakkan di kafan tadi itu dan dimasukkan di tempat atau di becana tadi itu maka keluarlah dari apa tadi dari jiwa tadi itu semerbak harum seperti harumnya minyak yang kasturi yang kita temukan di muka bumi semerbak harum seperti seakan-akan itu memenuhi bumi itu baunya harum Malaikat-malaikat itu menghantarkan ya Malaikat-malaikat tadi menghantarkan ya dibawa oleh Malaikat-malaikat tadi itu naik terbang dan ketika terbang itu tadi tidak melewati kumpulan Malaikat-malaikat-malaikat itu kan nantikan Malaikat-malaikat kumpulan-kumpulan itu banyak pak kecuali Malaikat-malaikat yang berkumpul tadi itu berkejak kagum dan berpucat ini kok ada Ruh yang seperti harum seperti ini kok bisa seperti ini ini Ruh nya siapa ini fayakul luna lalu Malaikat yang menghantarkan tadi itu berkata kepada Malaikat-malaikat yang bertanya tadi Fulan Ibnu Fulan ketahuilah ini adalah Fulan bin Fulan Ismail bin Ibrahim bin 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 begitu biahsani asma'ihi dengan sebaik-baik sebutannya Allah dikanu yusam muna bihafid dunia sebagaimana yang diberikan sebutan-sebutan yang baik selama di dunia hatta yang tau biahilas samahi dunia sampai nanti apa sampai berhenti nanti di langit dunia langit dunia batasan langit ter ter apa terpendek terdekat dengan dunia dengan bumi ini maka Malaikat-malaikat memohon supaya dibuka yang ada di dalam kafan maka lalu dibuka maka Malaikat tadi membuka Malaikat yang pencabut nyawa tadi membuka untuk mereka lalu Malaikat-malaikat tadi itu mengantarkan juga bersama saya itu mengantarkan ikut ya mengantarkan yang pokoknya Malaikat-malaikat yang dekat di situ itu ilas samahi ke langit Allah ditaliyah untuk menuju langit berikutnya Malaikat itu setiap lapisan Malaikat setiap lapisan setiap lapisan dari langit itu kan penghuninya Malaikat-malaikat itu itu namanya penduduk langit itu bang ya terus langit berikutnya sampai nanti di langit yang ketujuh lapisan langit pertama langit berikutnya diantarkan oleh Malaikat itu subhanallah senang mereka semuanya mengantarkan itu ikut bergembira lalu Allah berkata uktubu catatlah kita baabdi fi'iliyin catatlah catatan hambaku ini yang kau hantarkan ini fi'iliyin di tingkatan tingkatan iliyin orang-orang yang tinggi derajatnya iliyin bahu itu lalu setelah dilaporkan ke langit tujuh itu kembalikan lagi ke jadi proses itu kesana dulu naik diantarkan oleh Malaikat Malaikat tadi itu dengan bahu yang harum terus nanti sampai di langit ketujuh Allah berkata catatlah letakkan hambaku ini ke dalam catatan orang-orang yang tinggi derajatnya lalu sekarang kamu bawa kembali lagi kembalikan lagi ilal arti kembalikan lagi ke bumi fa'ini minhah kholaktuhum karena aku menciptakan iya ya dari bumi darita tanah kembalikan kembalikan wafiha dan disana juga kami mengembalikan apa mengembalikan ma'in itu ke bumi lagi jadi manusia diciptakan dari tanah akan dikembalikan kepada kata gitu wamin dan darinya pula ukhri juhum nanti aku akan mengeluarkan lagi itu ketika apa yaum ba'af ketika nanti hari kiamat tarotan ukhrum pada kesempatan yang lain ke langit dulu lalu disuruh mengembalikan lagi ke bumi karena bumi itulah aku ciptakan dia lalu nanti disitu dia tempatnya lalu nanti akan kami keluarkan lagi dari tanah itu dari bumi itu kemudian fatu'a itu lalu dikembalikan lah ruh itu fi jasadihi kembali lagi ke jasadnya yang ada dimana tadi itu dalam kuburan tadi itu fayaktihi malakani pada saat itu baru kemudian datanglah malaikat dua malaikat jadi prosesnya begitu dihantarkan oleh malaikat-malaikat ke langit tujuh lalu kembali lagi nanti setelah kembali lagi di jasadnya yang ada di bumi tadi itu disitu jiwa disitu lagi lalu malaikat luruh tekok ya dua malaikat datang faya jelisani lalu keduanya juga duduk duduk dimana di samping mayat tadi itu faya kulani lahu lalu kedua malaikat itu menyampaikan perkataan kepada si mayat perkataannya apa merobbuka merobbuka siapa Tuhan kerpean ini tapi yang menentukan nanti bukan kerpeannya tergantung amalnya kaisun kelakuannya lalu kaisun ya wabibu ha 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 wabibu faya kulu maka mayat menjawab karena memang baik jiwanya rabbi Allah Tuhanku adalah Allah ya kak pakai tukuyoni kaya entus gitu malaikat kok takon kaya gak tahu wajah kan jelas Allah kaya kak ngono jadi pertanyaan itu bukan karena tidak tahu itu untuk menguji tadi itu seberapa ilmunya ma mayat berkata jawab rabbi Allah Tuhanku adalah Allah faya kulu lelahu lalu bertanya lagi malaikat itu kepadanya madinuka opo akumum apa akam maka wama ilmuka faya kulu malaikat apa mayat itu pun lalu berkata atau menjawab aku ya kalau kalau ditanya siapa akamaku dilil asla islam akomoku akomo is islam faya kulani lalu berkata lagi malaikat bertanya lagi malaikat kepadanya mayat siapa laki-laki yang diutus untukmu faya kuluh maka mayat menjawab nopo huwa rasulullah yaitu rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam faya kulani lahu lalu bertanya lagi malaikat kepada mayat wama ilmu kak dan dari mana ilmumu kamu dapat ilmu dari mana faya kuluh maka kalau bahasa lain wama kitab buka begitu apa kitab mu nah disini ilmu kak dari mana kamu ilmunya dapat ilmu faya kuluh mayat menjawab koroktu kitab Allah saya membaca kitab Allah fa aman tubihi lalu aku mengimani kitab tersebut wasodaktu dan membenarkannya fayunati munati minasamah maka suara-suara dari langit menyampaikan komentar ada suara dari langit itu menjawab benar hambaku itu benar 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 apa yang dijawab itu 100% tidak ada yang salah maka dihamparkan dia permadani dari surga dibuka pintu surga subhanallah wa'al basuh dan mereka mereka para malaikat memberikan pakaian terhadap mayat itu minal jannah pakaian dari surga kalau di surat kafir digambarkan min sundu siril khudriw ya pakaian itu terbuat kainnya dari sutra warnanya hijau pakaian surga dari pakaian surga milal jannah waftahu laubah batil jannah lalu dibuka untuknya pintu surga fayahtihi min ruhi awati biha maka datang dari ruhnya itu dan keharumah ya waifsa ulahu min qabri mata basuri dan dibuka dari ruang kuburannya tadi itu sepanjang mata bisa melihat jadi itu nanti alam jiwa Pak memang kuburan itu sempit apa gelap Pak itu kan dari sisi lahiri yang kita memandangnya Pak nah nanti yang melihat di alam kubur itu kan bukan mata ini Pak bukan mata apa bukan mata pandangan mata ini tapi nanti jiwa Pak jiwanya itu loh memandang namun itu nyenang sudah sering mengalami bagaimana alam jiwa itu Pak nyenang itu ketika tidur tempatnya fisiknya ada di tempat tidur tapi yang dirasakan orang tidur itu kan nanti alam jiwa ada orang tidurnya itu apa di galar galar ya Pak hanya man bambu ya beri itu menikuti ternyata wong hiksyong buya buya soalnya ngipi apa ngipi itu jiwanya Pak ngipi apa ngipi oleh duit 1 miliar apa ngipi kepedok apa pacari mulanya kan sampai basah halo itu kan bukan fisik itu yang dilihat Pak tapi ya jiwanya dan bisa melihat Pak kan bisa melihat orang dalam mimpi itu Pak sebagaimana ada orang itu apa tidur di atas kasur mentul-mentul ber AC tapi wangi mulak-malik bahkan saking mulak-malik sampai terjatuh dari amben begini Pak ternyata ngipi apa dikejar-kejar kejar-kejar apa dikejar-kejar buaya 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 darat buaya laut ya ya seperti itu nah kuburan itu memang sempit secara-cara fisik gelap memang tapi disitu Allah memberikan cahaya memberikan cahaya jiwanya bisa melihat disitu memandang jadi kuburan itu menjadi luas seperti luasnya alam semesta ini ya Allah mulanya tidak salah ya Allah lapangkanlah kuburannya jadi bukan lapangan dalam arti melebar-melebar ini yang menempati kuburan itu terasa seperti alam yang luas nah merasakan itu kan jiwa pak jiwa itu lalu berdampak kepada fisiknya itu bangku kebalikannya juga pak nanti kalau yang itu nanti ada berikutnya nanti keterangannya itu ya Allah nah dibukalah apa dilapangkanlah kuburan itu seluas mata memandang terus nah wayaktih rajulun khasan al-wajji lalu saat itu datang lagi-lagi dengan khusnul wajah apa khasan al-wajji wajahnya yang gak wanteng apa itu pak itu itu kendahannya pak ternyata menemani disitu kenapa disamping wajahnya yang begitu tampan ya nah ini itu wangis wetak ya apa ya wetak yang ma'yu khusnus siap pakaiannya indah tibirrohihah harum di dalam kuburan itu merasa harum wayaksahulahu fikabrihi apa tadi terus fayakulu lalu laki-laki yang datang tadi itu ya sosok yang mendatangi dengan wajah yang ganteng pakaian yang bagus harumnya semerbak tadi itu lalu berkata kepada si mayat ya serukah bergembiralah dengan sesuatu yang membuat kamu senang inilah hari yang dijanjikan untukmu selama ini kamu telah melakukan selama ini kamu sudah berinvestasi maka saat ini kamu merasakan makanya hidup itu perlu berinvestasi kita perlu punya kartu akhirat namanya kartu spiritual itu kartu simpati bang jangan kagumkan kartu simpati jadi harus punya kartu simpati harus punya kartu as harus punya kartu XL hanya harus punya kartu eksis gitu lho bang termasuk kartu mentari barang apa 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 kartu simpati simpanan amal tabungan untuk mati ini kan kartu simpati namanya ini kartu as apa kartu as amal soleh punya kartu apa lagi XL dan kartu eksis kenapa amal soleh itu yang XL ekstra lila dan supaya menjadi sanghu yang terbaik itu amal soleh itu harus eksis ekstra istiqomah itu iya tau tinggal kita ngisi pulusannya kartunya sudah ada dengan itu tinggal ngisi kadang-kadang gantikan apa kartunya tapi ganti isi gimana ya gak pulsa ya gak nyambung lah itu mulanya saatnya kamu menerima hasil itu sekarang yang sudah kamu investasikan dulu itu sekarang merasakan sekarang kamu menikmatinya Masya Allah bisa ngomong dialog dialog apa dialog itu omong-omongan tanya yang bertanya anak amalukas solek aku adalah amalmu solek disitu makanya punya kartu apa tadi Pak kartu as as amal solek termasuk as apa ayu sotanku as ayu so sholat amal solek asya Allah terus aku adalah amalmu yang so faya kulu setelah itu berkata rogbi hakim isa'ah ketika ia mendapatkan jawab seperti ini aku adalah amalmu solek itu masih belum puas kepingin segera ya Allah datangkan kiamat kenapa karena nanti ini kan masih belum akhirat iya kan belum akhirat intinya nantikan ketika sudah kiamat sudah diakhir akhirat itu makanya kuburan itu masih taman dari taman surga maka segera datangkan kiamat segera datangkan kiamat rogbi hakim isa'ah yang Allah datangkan kiamat datangkan kiamat segera sehingga nanti disana aku bertemu dengan keluarga aku bertemu dengan harta-harta aku semuanya dipertemukan lagi nanti Allah tapi tentu dengan syarat keluarga keluarga yang juga soleh keluarga keluarga yang beriman ya kan kalau keluarganya enggak beriman enggak ketemu Pak terpisah nanti itu tempatnya enggak tahu dimana gitu nanti aku ketemu dengan hartaku ya apa dulu lalu Rasul melanjutkan cerita lagi kejambiran ini Pak Masih diselesaikan enggak enggak dirasain aku enggak 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 sekarang kebalikannya bagaimana lanjutan Rasul begitu indahnya tadi suasana perjalanan orang yang beriman yang baik itu nah kola Rasulullah lanjutan Rasulullah berkata wa innal abdal kafir sementara hamba Allah yang kafir kafir tentu disini kafir iman dan juga kemungkinan ada kafir yang kafir nikmat artinya ya beriman tapi wongi enggak tahu gelap sholat enggak tahu itu kan kafir ibadah namanya kafir tidak bersyukur itu ketika ia proses terpisah dengan dunia terpisah dengan dunia ya Allah wa ikbalun dan akan berhadapi kehidupan akhirat turunlah kepadanya dari langit malaikatun malaikat juga terus apa kondisinya subhanallah sudulujuhi wajahnya hitam gelap ya tergantung akhirnya emangnya malaikat itu mesti begitu ya enggak tapi di depan orang itu apa malaikat itu tampak seperti hitam wajahnya oh teman-teman itu urusan itu ini bukan karena bukan orang wajahnya hitam ya dan membawa apa kain kotor ya kain kotor itu lalu malaikat-malaikat jujur mengelilingi yang hitam-hitam tadi loh ya wajahnya setelah duduk-duduk disitu malaikat itu dengan membawa kain yang apa tadi itu kain yang busuk tadi itu bau ya lalu datanglah malaikat maut nah seperti tadi datang malaikat jadi pertama malaikat-malaikat datang dulu lalu malaikat maut datang berikutnya yang pencabut nyawa itu hatta ya jenisu indah roksi lalu duduklah malaikat itu di dekat kepala si mayat itu faya kulu ayatuhan nafsul khubiitha wahai nafsu wahai jiwa yang busuk wahai jiwa yang kotor ya ukhruji ila suhtin minallah keluar kamu untuk menemui apa murkanya Allah ini gambaran seperti itu bahkan ada di surat satu di al-anfal ada di al-an'am itu dinyatakan a'udhu billahi minasyaitan wa rajim walau tara izin zalimuna fi gomarat il mauti wal malaikat ubasitu aidihim akhriju anfusakum al-yawmat ujzawna azab al-huni bima kuntum takuluna alallahi wal-haq wakuntum an-ayatihi tas takbirun seandainya kalian itu diberi kemampuan untuk melihat izin zalimuna ketika orang-orang dolim itu fi gomarat il mauti dalam gelombang sakrot il maut wal malaikat pada saat itu malaikat itu menghantapkan bahas itu aidihim menghantapkan tangannya menyodok mengaplok begitu untuk proses apa untuk proses sambil berkata ukhruji ayo keluar kamu akhriju ayo keluar kamu keluar kamu nah itu ketakutan artinya keluar jiwanya itu keluar ayo keluar kamu jiwa dari fisik itu karena hari ini saatnya kamu tujzauna akan menerima balasan bima kuntum akibat kamu yang pernah menyatakan takulunah tentang Allah yang tidak benar wa kuntum dan kamu terhadap ayat-ayat Allah itu menyombongkan diri tidak pernah peduli ayo nah seperti ini tadi akhirnya malaikat tadi eh keluar kamu untuk menemui murga Allah ya marahnya Allah maka fatafar roh fi jasadi maka terpisahlah nyawa tadi dari jasadnya ruh tadi dari jasadnya batan ziwha maka cabutlah nyawa itu atau jiwa tekamah yang ziwusukuh itu seperti mencabut apa duri-duri dari dalamnya apa dari dalamnya kapas Allah lalu diambilnya maka ketika sudah diambil itu tika kembali lagi ke mana ke jasad tadi sekejap mata keluar sehingga lalu diletakkan di kain yang busuk tadi itu kain yang ngotor tadi lalu keluar dari kain tadi itu minha kaantini rehin jifatin sebusuk busuk bangkai apa busuk sebusuk busuk bangkai yang ada di muka bumi apa bangkai yang paling busuk itu Allah fayakulun ya fayasaduna malaikat-malaikat itu naik maka malaikat tadi yang membawa tadi hubusan tadi itu berjalan ketika terbang itu tidak satupun malaikat yang dilewatinya kecuali komentar terus terus begitu fayakulun malaikat yang menguantarkan tadi berkata fulan bin fulan 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 pokoknya fulan fulan disebutan welek pokoknya tentang itu lalu saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguntai mengutil menukil mengutil rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu ayat summa korah rasul membaca pintu langit ditutup wah ngotori langit ini itu surat ayat 40 fayakulullah azza wajal dan Allah pun berkata uktubu kitab ya tadi itu langsung ditutup langit Allah berkata kepada malaikat catat orang ini di kitab sijin tempatnya adalah di neraka sijin di dasar bumi yang paling rendah lalu dilemparkan rohnya tadi kan dibantarkan kalau ini dilempar setelah itu dilempar lalu Rasul menyebut satu ayat menyebut satu ayat maka barang siapa yang bubur dan musyrik kepada Allah maka dia seperti dilempar dari langit patah tabut tayru lalu di apa apa itu kayak burung elang apa itu apa 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 bahasa ini terkam ya boleh tayru burung atau terlempar dirim terbawa angin kemana anda tahu ilah makan ke tempat yang tidak tahu mana arahnya itulah makanya tidak diterima di langit juga tidak diterima di bumi makanya lalu mudah-mudahan ia mendapatkan tempat di sisinya sementara ini tidak mendapatkan tempat terkapar terlunta luntah tapi tetap di sisih seperti seperti itu Masya Allah lalu akhirnya terlempar jatuh lagi lalu ketemu lagi dengan jasadnya disitu lalu setelah tadi prosesnya ketemu lagi setelah ketemu lagi dengan jasadnya dalam suasana terlempar tadi kalau tadi kan diantar Pak ini terlempar jatuh terus ketemu lagi dengan jasadnya yang ada di kuburan itu setelah itu baru malaikat dua datang rokim dan antin pertanyaannya tadi itu marobuka sopap penggeran umum faya kulu haa la adri kak ngerti aku ditempeling iya pak ya Allah faya kula nih malaikat bertanya lagi mati apakah mamu faya kula haa la kak ngerti aku kandui aku mau aku terus faya kula ini bertanya lagi malaikat mahadar rojulu siapa laki-laki ini yang ditutus haa saya gak kenal siapa tempeling lagi gitu lalu ada suara sesungguhnya hamba gitu dusta sudah diberitahu dulu bahwa Allah itu Tuhan ku agamaku islam tapi dia gak jawab gak jawab dia itu sudah apa angel di kandang nah terus maka akhirnya apa terakhir ya intinya lalu dia tersiksa disitu di alam ditempatkan apa ditempat itu yang sempit ya waduhi alikom disempitkan kuburnanya hatta tahtalifu fi adilau sehingga disempitkan kuburnanya itu sehingga apa tulang-tulangnya itu apa retak semuanya pecah semuanya itu ya Allah dan memang ada kan itu ya Allah ini lalu datang kepadanya laki-laki yang jelek jelek dengan bau yang busuk lalu laki-laki itu bertanya apa mayat itu bertanya siapa kamu ini datang seperti ini wajahnya ya faya kulu anak amal aku itu amal yang welek dia ini yang teman itu apa yang welek elek di teman itu itu kawin ngeri pak ngeri 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 hitam hitam itu wajahnya menakutkan Allah ini amalnya sudah gambaran nah disitu ada dua gambaran sudah diceritakan suasana ketika nazak itu prosesnya Rasulullah lalu turun lagi ke bumi yang kafir ya begitu dengan malaikat yang menyeramkan tadi itu insyaallah ya hadirin nanti insyaallah akan ada keterangan lebih lanjut lagi ya dengan ayat-ayat yang lain mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu bagi kita dan intinya lagi kita punya persiapan punya kartu akhirat namanya kartu simpati kartu AS kartu XL kartu X SIS dalam rangka untuk memperoleh kartu M3 apa M3 mudah-mudahan tercapai Ridho Ilahi 3 Ya Allah muka-muka ingat kita sampaikan manfaat barokah Al-Fatiha Euzubillahihminashashaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh